Hanya karena PSI katanya tegak lurus dengan Jokowi, Gerindra membuat kesimpulan PSI akan mendukung Prabowo. Masa sih PSI belum bisa membaca strategi politik Prabowo? Keluarga Jokowi sudah kena getahnya. Relawan Jokowi juga kena getahnya. PDI Perjuangan aja pernah kena getahnya. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Tiada hari tanpa memanfaatkan nama Jokowi. Itulah ciri khas dari Gerindra dan Prabowo. Sebenarnya Gerindra itu Prabowo dan Prabowo itu Gerindra. Karena tanpa Prabowo, Gerindra akan menjadi seperti demokrat. Turun kelas dan susah bangkit lagi karena tidak ada sosok sekuat Prabowo. Lalu gimana dengan Fadli John? Ah, orang ini tidak perlu dibahas. Tidak penting. Jadi Gerindra tidak akan bertahan jika tidak ada Prabowo. Tapi lucunya Prabowo sendiri tampaknya tidak bisa bertahan tanpa Jokowi. Makanya tadi saya bilang, Prabowo tiada hari tanpa memanfaatkan Jokowi untuk kepentingan politiknya. Makin kesini makin risih. Awalnya Prabowo dipersepsikan dekat dengan Jokowi. Baliho bertebaran di mana-mana kayak jamur. Tapi ini gagal. Strategi berlanjut di mana target selanjutnya adalah Gibran. Gibran bahkan diseret dalam isu cawapres. Tapi ini juga masih kurang greget. Lalu muncul lagi isu ibu Iryana Jokowi mau dijadikan cawapres juga. Ini benar-benar cara murahan dan pengacau. Keluarga Jokowi diseret demi kepentingan politik. Untung saja Jan Etes masih kecil. Kalau tidak, pasti dia akan ikut dipertimbangkan menjadi cawapres Prabowo. Atau sangking putus asanya, mungkin Aju dan Jokowi pun bisa-bisa ditarik jadi cawapres Prabowo. Yang penting siapapun yang ada kaitannya dengan Jokowi bakalan diseret. Bukan hanya keluarga Jokowi yang diseret sana-sini. Tapi relawan Jokowi juga dipecah belah. PDI Perjuangan juga mau dipecah suaranya. Kubu Prabowo mau menjaga pendukungnya, tapi juga merebut pendukung Jokowi lewat strategi yang menurut banyak orang adalah strategi Kuda Troya. Menyusuk ke dalam dan mengobrak abrik lawan. Bahkan sekarang PSI juga ikut menjadi korban. Di sini saya bukan mendukung PSI, tapi saya mau menjelaskan satu fakta menarik. Sejak Prabowo melakukan pertemuan dengan PSI, partai ini langsung merasakan efek pecah belah. Beberapa kader pentolan mundur karena tidak bisa mendukung Prabowo yang punya jejak masa lalu kelam. Agak mengherankan memang, PSI yang dulunya mendukung Jokowi otomatis melawan Prabowo di Pilpres lalu. Sekarang malah bertemu dengan Prabowo. Publik menilai PSI mau mendukung Prabowo, ditambah lagi PSI yang saat ini kurang akur dengan PDI Perjuangan terkait dukungan terhadap Ganjar. Seperti yang tadi saya katakan, bukan Gerindra namanya kalau tidak membuat narasi Prabowo nempel Jokowi. Ceritanya begini, setelah pertemuan antara Prabowo dengan PSI, Prabowo berharap partai yang didatanginya bisa memberikan dukungan di Pilpres 2024, termasuk PSI. Lalu, Sekjen Gerindra Ahmad Mujani kemudian membuat sebuah kesimpulan yang terlalu maksa. Dia menyinggung PSI yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Tegak lurus sama Jokowi artinya PSI mudah-mudahan mendukung Prabowo. Saya ulangi sekali lagi, logika dia adalah PSI tegak lurus dengan arahan dari Jokowi. Artinya PSI kemungkinan bakal dukung Prabowo. Logika macam apa ini? Partai yang tegak lurus dengan Jokowi maka akan mendukung Prabowo. Gerindra mau membuat kesimpulan bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Jadi, bagi yang merasa tegak lurus dengan Jokowi, harus ikut Jokowi dukung Prabowo. Coba kalian renungkan, masuk akal nggak? Ini terlalu maksa, ini benar-benar kelewat batas. Ini jelas-jelas cuma narasi yang dikarang seenaknya. Jadi, bisa disimpulkan, selama ini kemungkinan memang ada arahan untuk fokus menciptakan narasi Jokowi dukung Prabowo. Pokoknya, Jokowi dieksploitasi habis-habisan demi ambisi Prabowo. Meskipun cocok loginya tidak masuk di akal orang waras, mereka sepertinya tidak peduli. Pokoknya, Jokowi dekat dengan Prabowo. Jokowi dukung Prabowo. Jokowi lebih sayang Prabowo. Begitulah kira-kira. Bahkan Gerindra menyeret PSI ke dalam strategi politiknya. Untungnya, PSI bisa mengetahui ini dengan cepat. Grace Natali merespon komentar Sekjeng Gerindra dengan mengatakan, PSI belum mengeluarkan keputusan final terkait dukungan Capres. Karena masih ada mekanisme internal dan pemantauan lebih lanjut sebelum memberikan dukungan. Intinya, Ojo kesusu, tidak terburu-buru. Dari sini sudah jelas, Gerindra berusaha memanfaatkan semua peluang yang ada demi sebuah narasi murahan yaitu, Jokowi mendukung Prabowo. Coba kalian bayangkan, hanya karena PSI katanya tegak lurus dengan Jokowi, Gerindra membuat kesimpulan PSI akan mendukung Prabowo. Masa sih PSI belum bisa membaca strategi politik Prabowo? Keluarga Jokowi sudah kena getahnya. Relawan Jokowi juga kena getahnya. PDI Perjuangan aja pernah kena getahnya. Contohnya, Effendi Simbolon dan Budiman Sujat Miko. Sekjem PDIP pernah bilang mereka berdua ditawari sesuatu oleh Prabowo. Sekarang giliran PSI yang mulai kena getahnya. Karena setelah pertemuan dengan Prabowo, terjadi gejolak di internal partai yang berakibat sebagian kader mundur. PSI bahkan diingatkan dulu pernah memberikan penghargaan kepada Prabowo, kategori kebohongan paling lebay karena pernah bilang selang cuci darah dipakai 40 orang. Tapi sekarang PSI mulai menampakkan kemesraan dengan Prabowo, meskipun belum 100% pasti. Tapi dengan membuka pintu pertemuan dengan Prabowo, artinya PSI sudah punya niat untuk itu. Dalam waktu singkat, reputasi PSI menjadi rusak. PSI yang mendukung Jokowi pelan-pelan dihajar karena mulai berbelok dari tujuan awal partai. Gara-gara Prabowo, PSI babak belur. PSI sebelum ini aja masih belum solid, belum berhasil lolos ke Senayan. Tapi dengan kondisi begini, mau jadi apa partai ini? Gerindra tidak segan-segan memakai PSI untuk membuat drama baru. Drama baru tapi isinya sama, yaitu Jokowi mendukung Prabowo. Semakin dipikirin, semakin kita merasa geli dengan apa yang dilakukan kubu Prabowo. Cara mereka membuat Jokowi nempel ke Prabowo sudah sangat kelewat batas. Mungkin PSI nanti bisa memberikan penghargaan baru kepada Prabowo untuk kategori strategi politik paling lebay. Semoga banyak orang paham bahwa apa yang dilakukan Prabowo ini adalah hasil dari keputusasaan sekaligus ambisi yang terlalu tinggi untuk menjadi presiden. Untuk menang, Prabowo harus mempertahankan pendukungnya supaya tidak lari. Sekaligus merebut dukungan dari kubu Jokowi. Dengan demikian Prabowo bisa menampil pres. Cara ini sangat jelas terlihat terlalu ugal-ugalan. Mempertahankan benteng sendiri lalu membelah dua benteng lawan. Jujur, kalau mau dibandingkan, Anis lebih konsisten. Kubu Anis tidak ngotot mengemis dukungan Jokowi. Apalagi bikin cocok logi yang menyeret nama Jokowi seperti yang dilakukan kubu Prabowo. Prabowo harus menampil pres dan akan melakukan apapun demi menang. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa lagi yang akan terpecah karena manuver Prabowo. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.